Pemirsa, selamat berjumpa lagi di channel saya, Tere Flouris. Hari ini saya akan mempraktekkan membuat kreasi dari tanaman sirih-sirihan dan juga janda pulong. Yang pertama adalah sirih gading ya Pemirsa. Ini tanaman sirih gading ya. Kita buat kreasinya menjadi pajangan di dalam ruang tamu ya, di dalam rumah ya. Dengan menggunakan botol bekas. Pemirsa ini ada yang sudah jadi ya. Ini adalah kreasi dari janda pulong. Nah kita jalin pemirsa ya, kita jalin seperti ini ya. Ini batangnya kita jalin. Kemudian nanti kita pajang begini ya, di dalam ruang tamu gitu ya. Dan ini juga kreasi dari pilu dendon bican. Jadi kita letakkan ini begini Pemirsa ya. Nah ini botolnya sebagai tempat untuk kedudukan dan tempat untuk menjalin tanamannya ya Pemirsa. Jadi kita letakkan begini di ruang tamu. Menjadi hiasan yang indah dan menyegarkan. Kemudian Pemirsa alat-alat apa saja yang kita perlukan ya. Yang pertama ini kita perlu gun ya. Gun dengan isinya ini tembakan ya, lem tembakan. Kemudian kita perlu gunting. Kemudian kita perlu ini namanya kabel apa ya, pita kabel sebagai peningkat ya. Ini Pemirsa. Kemudian ini botol bekas ya. Ini botol bekas dari tempat virgin coconut oil. Bisa juga pakai botol aqua bisa juga Pemirsa. Kemudian kita perlu ini perlu sirih jading ya, batangnya sirih jading ini. Kita potong ini sepanjang, ini sepanjang 30 cm Pemirsa ya. Kita potong sepanjang 30 cm ya. Kita bersihkan daunnya dan akarnya kita potong semua ya. Kita ini perlu 10 batang ya. Kita perlu 10 batang. Kemudian nanti tiap batangnya kita ikat dua-dua seperti ini ya. Kita ikat dua-dua seperti ini ya. Jadi kemudian kita ukur ini ya. Kita ukur diameter dari... Diameter dari ini ya, botolnya ini. Kita ukur tadi ini. Ini diameternya kita ukur 30 cm Pemirsa. 30 cm ya ini. Nah diameternya ini, kelilingnya ini ya. Kelilingnya ini 30 cm ya. Kita ukur tadi 30 cm. Kemudian karena tanamannya ini, ini maikat. Jadi ada 10 batang pemirsa, jadi ada 10 batang pemirsa. Ini 10 batang ya. Jadi, kita bagi lima ya. Kita bagi lima, jadi setiap 6 cm ya. Ini kita tampon 6 cm. Jadi, setiap 6 cm kita ikatkan lagi satu ya. Jadi, sebutnya lebih besar. 6 cm, lebih besar. Jadi, kita bisa dikaitkan lagi satu. Lalu, maksudnya, kita bagi lima ya. Jadi, kita bagi lima ya. Jadi, memang karena batangnya kita bisa dikaitkan lagi satu. Kita ikatkan satu ya. Jadi, tadi kita dah ikat satu ya. Kita tadi dah ikat satu. Sekarang kita perlu, kita perlu ikat satu lagi ya. Kemudian, setiap kita ikat, kita lem. Lem, supaya tidak lepas. Siapa bisa, kita lem tembak, supaya tidak lepas. Sambil kita ikat juga sambil kita, kita lem gitu. Supaya tidak lepas. Nah, 6 cm lebih lagi ya. Bagi kok lebih ya. Kalau lebih, kita puluhlah, puluh sehat. Supaya nasi tidak terlalu jauh, puluh. Nah, kita lembutkan supaya salinya mati dengan tembak ini ya. Kemudian, kita ukur lagi tuh, misalnya, nama cm ya. Nama cm. Nama cm. Kita akan lagi juga satu di sini. Kita akan lagi satu di sini ya. Terima kasih, teman-teman. 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 Kita lembutkan panas ya. Takutnya mati ya. Jadi kita legatkan di, 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 di padipitannya ini ya. Kita ukur, ini 6 cm lagi. Terima kasih, ya. Kita ikat lagi. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Ini teman-teman. Kalau bisa jadi, tinggal satu lagi ya. Kita ikatkan satu lagi. Kita ikat lagi di sini. Kita ikat lagi di sini. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Kita pasang di botolnya. Nah, botolnya sudah kita isi air pebiksa. Jadi, botolnya ini supaya kita mudah mengerjainya ya. Kita isi dengan air pebiksa. Kita isi dengan air ya. Kita balikkan dulu. Terus ini kita ikatkan di sini ya. Kita ikat lagi di botolnya. 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 Kemudian, masing-masing itu kita lengketkan ya. Kita misal pakai lem ya. Kita lewatkan begini. Nah, kita lewatkan begini. Pakai lem ya. Kita mau pakai lem supaya Oh, nanti tidak pas ya. Masa-masa ini. Jadi, kita perkirakan nanti ini tidak menyentuh. Nah, juga bisa begini. Sambil kita lem ya. Sambil kita tekan supaya dia lengket ya. Kita lengket yang dingin ya. Lengket ya. Kita ganti sebelah sini. Kita lengket ke sini. Kita lengket ke sini. Sambil kita tekan supaya lengket. Ini juga bisa ya. Semuanya kepang ya. Coba lengket. selamat menikmati 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 selamat menikmati